Seperti agenda sebelum-sebelumnya, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi, Syarif Fasya dan Maulana, melakukan kunjungan silaturahmi bersama masyarakat. Pada Senin Siang, Fasya Maulana bersilaturahmi dengan para pemuka agama umat Kristiani yang ada di kota Jambi di F Garden. Dalam pertemuan ini juga dilakukan dialog bersama. Dalam dialog, salah seorang tokoh umat Kristiani, Tio Pan Purba menyampaikan keluhannya. Terkait dengan adanya Car Free Day yang mengganggu akses jalan umat Kristiani menuju gereja yang melakukan ibadah pada minggu pagi. Selain itu, dialog ini juga membahas masalah perizinan rumah ibadah yang ada di kota Jambi. Menanggapi keluhan tersebut, calon wali kota Syarif Fasya mengatakan bahwa Car Free Day tersebut untuk memberikan hiburan dan tempat rekreasi bagi warga masyarakat Jambi. Fasya mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab dengan memberikan solusi berupa pelebaran jalan di beberapa titik ruas jalan kota baru menuju gereja. Sehingga umat Kristiani dapat beribadah dengan lancar. Untuk bagaimana masyarakat itu bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan orang-orang dan kegiatan yang lainnya. Setelah itu juga kami menyiapkan, kami kan bertanggung jawab terhadap jalan-jalan alternatif itu kami lebatkan jalannya. Tahun ini, lebatkan jalan, jalan-jalan penghubung itu. Tahun ini kan kami lebatkan jalan dari Masjid Suhada ke konten gereja itu sampai HKBP sambungan yang sudah kami lebatkan. Makanya tidak ada visi kami menjadikan kota Jambi sebagai... Suci Mahayanti, Jambi TV